karena kalau mencari rumah di ramaiu tanpa diantarin itu susah juga itu dan benar saja rumahnya jauhnya minta ampun di daerah pertambahan lagi bukan di pinggir jalan raya masuk lagi ke dalam dari situlah saya tahu motivasi anak ini pingin berangkat ternyata disuruh orang tua di satu sisi dia dinikahkan dijodohin tetapi dia ambil inisiatif untuk bekerja dulu baru dijodohin baru kawin itu tetapi udah tunangan gitu gitu loh artinya semenjak itu saya langsung tas Oke ini menarik banget enak nih seperti perempuan pada umumnya di daerah pedesaan dikawinin orangtua disuruh bekerja untuk menolong ekonomi keluarga gitu kan karena Mary adalah anak perempuan paling gampang untuk bekerja ke luar negeri gitu oke nah kalau Sukma sebenarnya cuma flat gaya hidupnya dia seperti pada anak-anak yang pingin berpetualang gitu saya sukanya ketika saya lagi wawancara pertama kali dia langsung meneteskan air matanya ketika ditanya tidak apa tidak masalah kalau kamu nanti bekerja tidak pegang handphone dia bilang nggak masalah sampai dia menangis dan dia bilang saya pernah dua tahun lebih nggak pegang handphone dan tidak berkomunikasi dengan ibunya disitu hati saya langsung ambil 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 ini anak ambil ambil dalam hati saya waktu itu dan ketika saya playback lagi hasil wawancara itu Aura sedihnya dapat juga saya gitu loh cedat wah gila nih gitu nyatanya dia punya pengalaman pahit saat sebelumnya yang tadinya dia kira legal ternyata ilegal akhirnya dia nggak bisa berkomunikasi dengan ibunya untuk memberitahukan bahwa dia itu ilegal gitu loh oh sempet sempet dia menelpon terakhir kali sama ibunya bu ternyata saya ini ilegal habis itu dia nggak pegang handphone sama sekali selama dua tahun lebih bisa bayangkan orang tua terakhir kali anaknya menelepon tuh bu ternyata saya ilegal habis itu udah mati mati telpon dan tidak komunikasi dua tahun lebih anda bisa bayangkan seperti apa itu orang tua nggak bisa tidur apa segala macemnya saya juga udah tanya sama ibunya sempet juga dia kekiai menanyakan nasib anaknya seperti apa gitu nah anak ini oke juga artinya dia mencoba dengan jalur-jalur yang resmi segala macemnya gitu dia nggak patah semangat dia coba lagi gitu di dalam film help is on the way ini gitu di satu satu sisi di Taiwan saya juga meng-casting beberapa eh eh tokoh karakter yang akan masuk ke dalam film waktu tuh produser Taiwan itu menanyakan sama saya kriterianya apa Oh paling bagus kalau dia dari Indra Mayu udah punya anak dan segala macemnya karena tokoh yang di Indonesia ini masih gadis dua-duanya saya butuh dari sudut pandang yang sudah punya keluarga gitu loh punya anak tetapi basicnya adalah pelarian dari suami yang brengsek gitu karena memang kasus di Indra Mayu itu rata-rata orang yang ke TKW itu ya suami brengsek semua gitu pelarian rata-rata kalau dari segi suruhan orang tua sudah ada Mary dari niat sendiri dan sangat antusias untuk terus bekerja ada sukma saya butuh satu sosok yang seorang ibu cerai karena suami brengsek gitu kan seleksi 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 dapatlah Muji ada mbak Muji di film help is on the way terus ada satu lagi mas tetapi dia bekerjanya di panti jompo oh saya sebenarnya kurang serek ya panti jompo iya udah buku warga udah katanya oke nah ketika saya research ke Taiwan saya ketemu sama Muji ternyata dia orang tulung agung nggak masalah lah oke ngobrol-ngobrol-ngobrol menarik juga kisahnya oke suami yang diurus sama Muji adalah Ama ini kan Ama ini Ama ini punya anak perempuan ya Catherine itu kan Catherine oke semua udah beres pihak produser Taiwan sudah asesi semua boleh syuting di rumah itu Ama ini juga boleh dan segala macemnya terus saya ketemu sama Tari di rumah panti jompo anaknya anaknya itu pertama kali saya lihat nggak terasa kalau dia ini udah punya anak gitu udah punya anak oke cerita 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 waktu itu saya sambil rekam gitu saya sambil rekam sekalian interview lah sekalian rekam juga kawin muda MBE segala macem bla 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 keluarganya nggak setuju nekat berangkat ke Taiwan ceritanya seperti pada umumnya gitu wah ini seperti cerita Muji tetapi ketika dia memberitahu ayahnya mulailah dia menangis kan ada apa nih sosok sang ayah ternyata dia merasa bersalah kepada ayahnya dia bandel ayahnya pingin dia sekolah gitu lah karena ayahnya bilang orang itu akan dianggap dihormati bukan karena harta segala macemnya karena pendidikan dan intelektualnya akhirnya dia sekolah online di universitas terbuka saya langsung kaget juga kan ada juga orang TKW yang sempat-sempatnya sekolah gitu karena dia mengebus kesalahan almarhum ayahnya jadi ayahnya itu nggak sempat melihat dia university gitu lah oke menarik juga nih orang nih karakternya juga menarik dan segala macemnya loyal bisa ngomong dan ternyata dia itu hobi menulis menulis novel, cerpen, puisi dan segala macemnya dan dia punya pemikiran kisah-kisah TKW itu daripada ditulis di facebook segala macem mending ditulis jadi cerpen gitu disana kan bisa dimasukin ke media-media online atau majalah-majalah untuk para pekerja Indonesia yang disana gitu dan kebetulan juga pemerintah Taiwan itu sering mengadakan lomba-lomba kreativitas antar pekerja migran dari Indonesia, Filipin, Thailand dan segala macemnya itu dan Paris sering mengikuti lomba-lomba itu akhirnya dia juara gitu juara menulis novel dan cerpen dan dapat uang dari itu dari situlah dia menekuni tulis-menulis ada kesibukan selain kuliah terbuka online dan juga tulis-menulisnya dan dia bekerja di panti jompo mengurus orang-orang tua itu oke keempat orang ini saya bisa menggambarkan inilah wajah-wajah atau motivasi-motivasi yang akan saya tampilkan di dalam pekerja migran Indonesia wanita-wanita pekerja migran Indonesia dulu cerita ini sempat di pitching gitu loh di pitching forum gitu loh saya spit di panggung tiba-tiba semua filmnya semua karakter di dalam film dan objek saya perempuan-perempuan gitu loh dan cukup dan cukup membuat orang ragu apakah saya bisa membuat film tentang perempuan permasalahan perempuan hati nurani perempuan gitu loh akhir-akhirnya kan tertuju kepada film feminisme feminisme gitu loh saya waktu itu tidak berpikiran masa bodoh lah saya bikin aja mau film ini feminisme atau apa terserah dan setelah film itu jadi dan banyak orang menyebutkan film itu saya langsung berpikir coba saya cek ada berapa laki-laki di dalam film itu satu Pak Anto Bos BLK dua bapaknya Mary tiga bapaknya Sukma cuma tiga orang di dalam satu film itu laki-laki semuanya perempuan saya kaget juga tetapi itu saya sadari ketika film itu udah jadi dan banyak penonton yang menyebutnya itu artinya film itu sangat sukses untuk mengangkat perempuan-perempuan padahal sebelumnya saya bikin saja gitu tanpa saya sadari itu oke banyak yang bertanya waktu saat KNA apa film ini gitu sebenarnya gampang sekali ketika saya waktu Darling is Darling di festival Taiwan itu beberapa staff di festival termasuk juga LO saya yang menemani saya tiap hari ini dia bercerita sama saya kalau dia punya pekerja Indonesia di rumah ibunya dia bilang gitu kan tapi kita gak bisa berkenalan langsung dengan mereka kita ingin tahu dia dari mana sih seperti apa keluarganya foto anaknya mana dong lihat dong gitu dan dia juga gak tahu mungkin dia menebaknya satu keterbatasan bahasanya si TKW ini yang kedua memang orang kita itu kalau di rumah majikan itu pemalunya minta ampun gitu maunya di kamar aja gitu gitu atau kalau disuruh belanja ke supermarket naik sepeda skuter listrik suh demen itu karena itulah kesempatan untuk keluar rumah gitu atau buang sampah ketika truk sampah lewat gitu tetapi untuk ngobrol dengan majikan apa segala macamnya mereka sangat pemalu sekali artinya orang Taiwan yang menghayar mereka mereka juga ingin tahu gitu loh kok bisa-bisanya mereka bekerja ke kita meninggali keluarga meninggali anak istri suami dan segala macamnya hanya mengurus orang tua saya apakah karena faktor uang tetapi kalau untuk negara maju hanya faktor uang itu kurang masuk akal juga bagi mereka pasti ada sesuatu yang membuat mereka datang ke sini untuk bekerja mengurus keluarga kita sedangkan dia meninggalkan keluarga-keluarga tercintanya mereka ini kan kurang masuk dalam akal sehatnya mereka mereka ini gitu loh gitu loh gitu loh gitu loh gitu loh